Bupati Buka Kegiatan Mapaba PMII Kapuas Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahad MMMT membuka kegiatan masa penerimaan anggota baru atau MAPABA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Kapuas di Aula Sekretariat MUI NU Kuala Kapuas Senin 18 Oktober 2021 Tampak hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas yang juga selaku anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi Partai Nasdem Ari Egah Niben Bahad Ketua Tanfizia PCNU Kabupaten Kapuas K.I. Haji Nurani Sarji dan Ketua Majelis Pembina Cabang PCPMII Kapuas Dr. Haji Junaidi Dalam kegiatan tersebut PMII Cabang Kapuas memberikan penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas Ari Egahni Bupati Kapuas Benbrahim S. Bahad menyampaikan rasa bangganya dengan PMII Kabupaten Kapuas karena selalu memberikan kontribusi baik masukan dan saran untuk pemerintah dan pembangunan di Kapuas Bupati meminta PMII dan Pemerintah Daerah terus bekerjasama membangun Kabupaten Kapuas agar lebih maju dan sejahtera Terima kasih dan bangga saya kepada PMII Bagaimana kita buat selama ini banyak membantu pemerintah dalam segala hal baik sosial dan pemerintahan atau pemerintahan Nah ini saya harapkan tetap memikirkan dengan baik tetap membantu pemerintah Sementara itu Ketua Tanfizia PCNU Kabupaten Kapuas K.I. Haji Nurani Sarji dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Kapuas beserta jejaran yang sudah berkenan hadir Nurani mengungkapkan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas yang dipimpin Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad sangat memperhatikan Majelis Ulama Indonesia dan Nadatul Ulama sehingga mendirikan gedung ini Di tempat yang sama Ketua Majelis Pembina Cabang PC PMII Kapuas Junaidi menyampaikan PMII basisnya atau masanya adalah mahasiswa dengan moto pergerakan secara intelektual dan tidak anarkis Semua gerakan ini akan mendukung program-program pemerintah Kabupaten Kapuas Dari Kuala Kapuas, Abdul Hoyer, Tabengan TV melaporkan Kirgahayu Harian Umum Tabengan ke-12 Semoga selalu terdepan dalam menyajikan berita-berita aktual cepat dan terpercaya Terima kasih untuk seluruh kontribusi positif dan kerjasama yang telah terjalin Dalam pemberitaan-pemberitaan yang baik Tentang kepolisian khususnya Tugas-tugas kepolisian di Pores Pulang Pisau Selalu semangat Terus kreatif dan inovatif Salam hormat Dan selak kali lagi Dirgahayu Harian Umum Tabengan ke-12 Terima kasih